Oke salam datang kembali di channel Kaloranik Nah kali ini kita akan mencoba belajar buat program-program sederhana menggunakan kontak-kontak NO dan NC lalu coil-coil yang ada di software machine expert basic ini Oke sambil mengulas yang kemarin ya kita mulai dari awal dari pertama buka program disini kita inaktif saja lalu untuk ide-idea jangan lupa di apply untuk nama-nama identitas kita kosongkan saja tidak masalah biarkan ada tanda sentang putih lalu kita pilih PLC yang digunakan apa nah kita ngambil ngambil aja gak apa-apa karena ini adalah untuk belajar misalkan kita ambil yang CE16R yang pakein ethernet beratunya langsung ditimpa gini ya lalu yes nah untuk kesepannya terserah teman-teman bisa langsung ini atau tidak kalau lebih seperti itu untuk keberian nama simbol nanti kita buat di program saja agar lebih cepat ya nah oke langsung ke programming nah disini nah seperti pas itu ya disini masih eh karena belum ada program langsung kita coba membuat rangkaian on off biasa menggunakan persebatan ya nah misalkan untuk doll gitu ya ini tinggal di klik yang NO misalkan ingin program NO ada NC juga dan banyak disini ini untuk instruksi instruksinya ada timer counter untuk yang instruksi ada titik-titik ini adalah untuk aritematika oke kali ini kembali ke topik karena kita hanya membuat program sederhana dari kontak-kontak ONC dan coil oke misal kita ingin membuat on off biasa ya untuk doll misalnya sangkaian direct online kontrol motoristik tiga fasa nah seperti ini ya kalau kita kasih pengunci agar flash dia nah si pensil ini untuk misalnya mau garis-garis seperti ini nah ini bisa kita garis-garis kemana-mana nah seperti itu nah kita hapus aja yang ini karena harusnya ke atas ya kita garis ke atas nah seperti itu nih ada yang kelebihan lagi nih nah seperti itu oke nah lalu kita isi simbolnya karena ini input kita ambil dari ke atas button dari bagian itu kita kasih persen i karena input ya nah misalkan untuk on kita alamatkan di 0.0 lalu off kita alamatkan di ketik i dulu ya nah disini otomatis muncul di 0.1 nah misalnya kita kasih nama dengan disini nah sini on atau bisa dikasih nama pb post button on atau seperti apa akan ada pembeliannya juga ya oke disini off yes lalu disini karena ini output berarti kita pakainya key output disini dia langsung keluar di terminalnya PLC karena kita menggunakan key jika kita menggunakan W nah yang sudah kita pelajari sebelumnya maka akan tersimpannya di memori ya di internal release begitu kita misalnya menggunakan key 0x0 ya disini untuk outputnya misalnya kita kasih ah motor ini nah gitu yes nah disini kita hubungkan dengan si coil motor motor jadi ketika coil motor aktif kontak ini juga akan ikut aktif nah seperti ini nah jika oke seperti ini dulu jika ingin eh meng simulator simulasi maksudnya di commissioning ya nah disini launch motor dipencet launch tunggu oke nah disini udah ada ininya ya temen-temen nah disini ada out monitoringnya disini bisa pakai tabel ini ini bisa diabaikan nah terus jangan lupa juga di star controller karena masih stop maksudnya apa di di pep ceritanya PLC nya ini belum belum kita nyalakan ibaratnya karena ini adalah sifatnya simulator doang oke oke kan sudah start nah disini darahkan PLC saudara oke di sini karena ini 00 ini kan input di in maksudnya alamat alamat inputnya out ini alamat outputnya di analog seperti itu oke soal ini kita pencet nah maka ini tadi kita tekan ya ketika kita klik sekali itu kita klik sekali di sini udah seperti tombol ya sudah let nah harusnya kalau push button kan tekan lepas dia otomatis langsung lepas jadinya hubung lalu tidak nah jadi misalkan kita ingin mengembarkan sebagai sebat dan kita klik dua kali seperti itu ini oke sudah on ya langsung let's ya mengalui pengunci ini nah misalkan kita offkan klik dua kali ya kita klik sekali dia ibaratnya kita menekan push button lalu kita lepas push buttonnya klik lagi nah seperti itu langsung off ya nah lalu oke seperti itu seberananya lalu kita rubrik lagi jangan lupa di stop simulator dulu jika ingin mengeditnya bos nah lama sekali ini laptop tetap kentang maaf nah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk di machine extra basic ini dalam satu rung itu hanya bisa menampung satu lain nah misalkan kita ingin menambah lagi misalkan kita membuat berurutan ya jadi setelah motor pertama pertama motor kedua baru bisa dijalankan nah kita buat lagi di sini berarti ada banyak tombol ya tombolnya empat tetapi yang motor kedua ini hanya bisa dikenalkan ketika motor pertama sudah aktif jadi kita pasang bantu situ mana ya poil ah iya seperti ini nah cepat saja i misalkan karena ini yang sudah terpakai ini tidak dipakai lagi karena akan saling terhubung tergantung programnya ya jika ingin terhubung disini juga enggak masalah tapi karena kita buat disini adalah inputannya berbeda jadi kita buat alamat baru tergantung yang kita hubungkan di terminal inputnya Aduh maaf diklik dua kali ya Oh sekali aja bisa ternyata on2 nah itu enter atau pencet sembarang intinya dia sih saja enak pokoknya kok ini persen lagi tiga kita kasih nama top2 gitu yes Halo untuk outputnya jangan lupa ki apalagi yang 0 sudah dipakai kita pakai 01 nih motor dua seperti itu trek yes nah sini kita kasih pensil dulu nah kita ganti ini ya petunjuk ya untuk mau ganti-gantinya disini kita samakan seperti alamat koilnya jadi ketika koil yang kisatu aku kino kino titik satu ini aktif kino titik satu kontak auxiliary nya juga akan itu ya ikut aktif ini bisa digeser ke bawah enggak enggak jika ganggu ya Nah disini jika sudah terpakai input-inputnya biasanya udah dicentang tokot juga tinggal dipencet sini nanti bapak kelihatannya sudah kekakek ya kan oke langsung saja tanpa basa basi kelamaan ntar kita Oh ya karena ini ceritanya kan mau berhubungan ya jadi harus motor satu dulu yang aktif disini kita kasih kontak tadi lupa ya kotak NO nya nah disini kita kita ambil dari alamat motor satu kino jadi ketika kino belum aktif atau motor satunya belum on maka disini akan terhambat ya powernya akan terhambat sampai disini tidak sampai ke koil Oke langsung kita launch stop simulator ayo mohon maaf teman-teman ini laptop kentang nah start oke gas di menu programming kita kembali menu program langsung kita coba Oh disini harusnya kita stop dulu ya ingat setiap ingin mengedit kita harus di stop simulator nah disini offnya masih NC ya karena kita mengibaratkan nya si tombolnya itu NO semua kita timpas aja cara gantinya disini kita belajar cara ganti juga ternyata secara tidak sadar jadi misalnya NO disini tinggal kita timpa klik timpa gitu aja udah jadi NC ya enak sekali pokoknya oke jadi misalkan teman-teman salah ngasih disini malah harusnya NC malah NO nggak perlu ngapus tinggal ditimpa timpa otomatis alamatnya pun sama ya masih sama kalau di hardware nya untuk offnya pake NC ya disitunya pakainya Oh itu karena kita mengibaratkan semua inputannya NO ya pake NC gitu aja Oke start Oke kemenu programming kembali ya guys ah oke bisa kita on motor dua dulu coba pasti nggak bisa ah tidak bisa karena mater terhambat disini harus mengikut si motor satu oke motor satu dulu kita aktifkan nah sudah let's nah baru kita bisa mengendalikan atau memfungsikan motor kedua tektek klik dua kali ya jika ingin mengibaratkan bus button nah tadi kepencet yang ini harusnya yang ini disininya pun bisa disini kan ada F1 dan 0 maksudnya ini force high sama for slow pakai ini ya boleh terserah sukanya ini tinggal ditutup aja kalau nggak suka gue malah tabel lebar nah ini yang ini ya Aduh hilang ya udah kita pakai yang ini ya Oke kurang lebih seperti itu kita off aja nah itu ya kita lanjutkan lagi ini di stop dulu kita ingin mengeditnya nah seperti itu kurang lebih lalu eh untuk instruksinya sepertinya agar videonya singkat akan dibuat video yang baru ya nanti habis ini lalu apalagi ya Oh ya misalkan kita tambah room baru saja dulu nah untuk memanfaatkan si yang kemarin kita akan belajar internal relay untuk apa-apa untuk apa sih teman-teman bertanya yang belum pernah pakai PLC atau yang belum memahami dari konvensional jadi sebenarnya teman-teman harusnya memahami dulu yang konvensional jangan asal lompat gitu ya nanti bisa kita dicek di playlist hari yang dasar kontrol konvensional dulu jadi teman-teman jangan langsung lompat-lompat di belajar jadi literaturnya tepat tidak bingung di sini kita apa saja kalau gitu ya hmm karena kita mau belajar ini di sini ada deletro karena kita akan mencoba penggunaan dari yang bit relay internal dalamnya jadi misalkan kita ingin membuat PLC-nya terhubung ke HMI nah kita mengontrolnya bisa dari push button dari yang jauh ceritanya push button-nya dekat dengan motor atau dengan HMI yang tertempel di panel namanya dekat sama PLC jadi kita bisa pakai alamat-alamat yang internal itu untuk internal memori jadi kita pakai alamat memori-nya nah misal untuk memori kemarin kan W ya untuk di layer ini ww waww mana ya ini enggak kelihatan tunggu-tunggu-tunggu kita lihat lagi jika tonton lupa bisa buka help di lalu dicari tulis persen aja diindex terus disert itu lalu persen nah pilih yang M21 yang sudah saya buat videonya sebelumnya nah disini Oh pakainya M bukan dan W yang W itu kalau Omron ya jadi memang setiap merek PLC itu beda-beda jadi harus adaptasi maaf ya pakainya M ternyata ya nah pantas tadi enggak keluar ya ini M baru keluar jadi kita pakai yang boolean instruction jadi disini hanya untuk menyimpan data true-false karena cuman untuk penyalakan matikan biar hemat memori juga nah disini kita kasih nama on maksudnya dari HMI ya hemion yes nah nanti si alamat persen M0 ini address ini kita alamatkan untuk modbus dengan HMI nya Nah jadi kita bisa mendalikan si motor ini di pushbutton nya yang dekat dengan motor atau dengan HMI nya seperti itu off nya juga tinggal kita tambahkan disini nah misal dari HMI ya dari HMI juga persen M inget M kalau Schneider itu M tadi juga sempat lupa kita malah pakainya W ya harusnya M H off ya di sini nah di kita kita dari dari HMI bisa mematikannya juga yang mana dialamatkan tunggu kan ini dari persen M1 oke langsung kita simulasikan saja kita kita tutup aja lah nah beberapa instalasi juga enggak keluarkan teman-teman saya yang ikut seminar itu pas instalasi seperti ini enggak keluar kotak dialog seperti ini ya bisa pakai yang ini oke nah yang tadi yang mana yang pakai HMI dari HMI misalkan dari tombol ini nah terus mati ini dari yang HMI nah seperti itu ya intinya seperti itu penggunaan memori kalau karena kita menyimpan ruval sejak pakainya persen M jika eh itu word data yang kita ingin menyimpan data yang desimal 1-10 atau apapun itu yang angka-angkaan nggak pakainya yang persen MW pakai W warna word gitu oke kurang lebih sampai disini dulu untuk tutorial kali ini nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas instruksi dari timer disini ada dua timer soalnya ada banyak cukup banyak juga disini ada counter fast counter sama high speed counter dan lain-lain lah pokoknya banyak Oke jangan lupa di subscribe channel ini jangan lupa juga di like comment dan share semoga bermanfaat Terima kasih